Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Bejo. Pada video kali ini adalah video lanjutan part kedua tentang Build Wizard. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang Wizard Build Two-Handed Road. Teman-teman yang belum nontonnya, silakan ditonton terlebih dahulu, karena saya sekarang akan menjelaskan build keduanya, yaitu build One-Handed Road plus Shield. Nanti saya akan jelaskan secara garis besarnya, untuk mendetailnya, teman-teman bisa tonton di part ke-1. Mari kita terlebih dahulu melihat kehebatan build One-Handed Road plus Shield. Mari kita lihat video Sultan berikut ini. Ini dia, teman-teman. Damagenya berapa? 30 juta. 55 juta. Skill yang dipakai adalah sama seperti skill yang di-build Wizard kemarin. Skillnya adalah skill Ghost. Dia pakai ini, Nalpam Beat sama Nalpam Vulkan. Teman-teman bisa lihat, di-check di video sebelumnya. Mari kita lihat sekali lagi. 56 juta plus 20 juta. Jadi, dia sekali mengeluarkan skill, secara bersamaan, dia mendamage 70 juta. Damage-nya sangat wow sekali ya. 56 juta. Nah, ini teman-teman, skill tersebut bisa critical ya. Tetapi karena dia tidak menaikkan critical damage, maka criticalnya cuma 31 juta. Padahal tidak criticalnya, itu adalah 50 juta. Mengapa demikian? Karena critical tidak pakai yang namanya magic defense penetrasi. Sedangkan skill 100 kan ada magic defense penetrasi ya. Nah, jadi penetrasinya nggak dihitung. Cuma dihitung critical damage-nya. Maka dari itu, maka damage-nya kalah kalau critical. Nah, kalau critical dia cuma 30 juta. Nah, ini critical 30 juta. Nah, kalau tidak critical, damage-nya 56 juta. Oke? Kita sudah penasaran ekupnya bagaimana? Mari kita lihat ekupnya. Nah, sepertilah ekupnya, teman-teman. Saya sudah mencatatnya ini di dalam notepad. Kita lihat ya, ini plus 9, plus 9, plus 9. Dia sudah plus 9 rata. Ini ada yang plus 10. Mari kita lihat ekupnya seperti apa. Nah, sebelum saya menjelaskan ekupnya, kelebihannya terlebih dahulu ya. Kelebihan dia magic penne lebih besar. Karena karakteristik 100 rod itu adalah magic penne. Kita lihat terlebih dahulu karakteristik 100 rod. Nah, inilah teman-teman karakteristik 100 rod. Dia menambahkan magic attack dan magic defense penetrasi. Nah, refine-nya ini nanti kalau besar, magic attack-nya dapat besar, persennya besar, dan final magic defense penetrasi lebih besar. Oke, jadi dia mendapatkan magic penne lebih besar dibandingkan dengan tipe 200 rod-nya. Dan dia memiliki HP lebih besar, karena dia pakai shield. Shield karakteristiknya adalah selalu menambahkan HP. Mari kita lihat terlebih dahulu shield-nya. Nah, ini teman-teman. Semua shield itu pasti menambahkan maksimum HP. Ini ya, max HP. Lalu ini, max HP. Lalu ini, max HP. Tetapi nanti bonusnya yang lain berbeda-beda. Tetapi selalu shield itu menambah maksimum HP. Tetapi, kelemahannya adalah dia lebih susah mencari haste. Karena apa? Karena tipe 200 rod itu senjata yang sudah menambahkan haste. Sedangkan dia nanti pakai aksesoris atau pakai talisman juga bisa menambahkan haste. Jadi, mencari haste-nya itu lebih mudah. Sedangkan tipe one-handed rod plus shield, dia lebih susah mencari haste. Nanti cara mengakalinya bagaimana? Nanti kita lihat ya cara mengakalinya bagaimana. Tetapi, saya jelaskan dahulu senjatanya apa saja. Dia ini senjatanya punya beberapa, teman-teman. Dia kadang pakai emas ini, lead staff. Dia menambahkan damage skill 10%. Dia ada juga pakai blessed one. Bisa chance 10% ignore magic defense musuh. Lalu dia juga pakai staff one 2 untuk PVP. Mari kita lihat masing-masing senjata itu kelebihannya apa. Nah ini ya, teman-teman. Di awal-awal itu dia beli ini, blessed one. Nah, ini fungsinya apa? Nah, ini senjata ini memiliki efek yaitu adalah ketika melakukan casting skill, ada 10% chance untuk ignore target magic defense. Jadi nanti musuhnya itu entah monster, entah PVP, magic defense-nya itu ignore. Jadi tidak ada magic defense-nya. Jadi kalau dia memiliki magic defense penetrasi, penetrasinya berlebih, penetrasinya itu akan menjadi bonus damage. Oke, lanjut lagi. Dia memakai yang namanya lead staff. Mari kita lihat. Seperti ini teman-teman lead staff. Nah, efeknya adalah ini. Damage active damage skill increase 10%. Jadi nanti damagenya akan bertambah lebih sakit 10%. Dan yang terakhir, dia memakai yang namanya ini, staff 2. Nah, ini dia khusus untuk PVP ya. Nah, nanti semuanya ini sama, teman-teman. Base-nya ini sama. Strengthening-nya ini sama. Refrain-nya ini nanti sama semua. Nah, karena apa? Base-nya ini nanti bisa dinaikkan tier-nya. Nah, nanti tier-nya paling maksimum adalah ini, 960 dan 480. Nanti seperti lead staff ini, yang cuma 600 ya, nanti bisa dinaikkan juga. Sama nanti seperti itu. Contohnya 11-12, ini yang cuma 320 ya. Nah, nanti bisa dinaikkan. Sama dengan lead staff, nanti sama dengan akhirnya dengan ini. 960, 480, magic defense penetrasinya. Nah, ini sama. Yang berbeda cuma hanya di efeknya saja. Ini efeknya lebih bagus sekali. Efeknya adalah, di dalam PvP, ketika HP musuh kurang dari 50%, maka setiap kali kita melakukan skill, maka akan memberikan tambahan damage, real damage. Sebanyak berapa? 2% dari HP musuh. Jadi, tiap 4 detik, kita memberikan damage kepada musuh, entah seberapa besar HP-nya dia, itu fix 2%. Nah, jadi ini paling bagus untuk PvP. Hanya berlaku di PvP. PvP termasuk apa? Untuk masuk KVM, guild versus guild, termasuk di dalam dungeon. Dungeon guild itu kita bisa PvP ya. Dan efek ini bisa berlaku. Oke, kita lihat enchant-nya. Nah, enchant-nya ini berbeda dengan guild kemarin ya. Ini adalah enchant paling bagus untuk senjata buat wizard. Mari kita lihat dia pakai enchant apa ya. Nah, dia memakai enchant Geffen. Efeknya adalah level 1-nya, final magic damage 2,4%. Dia pakai level 10. Nah, tiap equipment itu bisa pakai 3 enchant. Nah, dia pakai 3-3-nya. Jadi, dia plus 72%. Final magic damage-nya bertambah 72%. Nah, cara dapatnya bagaimana? Nah, cara dapatnya teman-teman bisa lihat di video part 1 ya. Untuk supaya cepat saja, saya anggap teman-teman sudah mengerti enchant-nya ini. Lalu, kita lanjut. Kartunya. Nah, kartunya dia ini pakai 2, teman-teman. Satu untuk pvp, satu untuk hunting. Ketika untuk hunting, skill wizard yang paling sakit, yang sampai 50 juta dan 20 juta, itu adalah tipe ghost. Teman-teman bisa cek di video part 1 ya. Nah, itu dia memakai ini. Ghost element 15%, yaitu dragon flag card. Untuk senjata, one-handed, itu bisa pakai 2 slot. Sedangkan untuk two-handed trot, dia pakai 3 slot. Jadi, dia jual bisa pakai 2. Di shield-nya nanti juga sama kartunya dengan kartu senjata. Slot-nya 1. Jadi, sama-sama antara two-handed dan one-handed plus shield. Slot di senjatanya itu 3. Tapi, terbagi jadi 2. Yang ini 2 plus 1. Kalau two-handed, dia langsung pakai senjata dan 3. Lalu, kartu untuk pvp. Kalau untuk pvp, dia pakai skill-nya Stromgas dan Jupiter Thunder dan Lord Orphel Million. Nah, maka dari itu, Stromgas kan elemen air ya. Nah, dia pakai ini, water elemennya 15%. Lalu, Lord Orphel Million, itu kan elemen win ya. Nah, ini juga menambahkan win elemennya 15%. Jadi, kartu GTB card ini sangat mantap untuk pvp. Nah, setiap kartu ini, ini kan kartu emasnya ya. Kartu di bawahnya itu ada. Kartu biru, efeknya juga sama. Tetapi, nanti persenannya akan lebih berkurang. Cuma 10%. Nah, kartunya apa? Teman-teman bisa cek di part 1, cara mencari kartu birunya. Lalu, saya lanjut ke shield. Nah, shield-nya ini macam-macam, teman-teman. Untuk awal-awal. Nah, ini kan lihat-lihat ya. Lebih susah mencari haste. Nah, haste-nya ini bisa ditutupi salah satunya dengan shield. Dia memakai shadow guard. Kita lihat ya. Nah, ini di level terakhir. Dia pakai shadow guard. Kenapa? Karena nanti di equipment lainnya, dia tidak ada yang memakai haste. Tidak ada yang memakai vigor. Hanya dia mengandalkan di shield-nya ini. Nah, kalau teman-teman tidak pakai ini, maka di talismannya, itu harus pakai yang menambah haste. Nanti saya jelaskan di talismannya ya. Saya jelaskan dahulu di shield-nya. Mari kita lihat satu per satu efeknya. Ini dia, teman-teman, shadow guard. Ini adalah shield yang sangat bagus sekali. Mengapa? Karena dia menambahkan final vigor. Nah, jadi dia vigornya, utamanya dari sini. Tetapi untuk mendapatkan shadow guard ini agak sulit ya. Kita lihat ya, MVP apa yang drop shadow guard. Nah, ini teman-teman, shadow guard di-drop oleh orc lord. Nah, menurut pengalaman close beta kemarin, di dua minggu awal itu, paling mentok tuh lawannya parau. Lahan orc lord ini masih belum mampu ya. Nanti baru berjalan satu bulan, maka kemungkinan baru bisa melahan orc lord. Jadi, awal-awal ini shadow guard ini sangat susah sekali dan banyak sekali nanti peminatnya. Jadi, nanti di shield-nya masih susah untuk mendapatkan yang haste. Nanti kita cari haste-nya di aksesoris atau di talisman. Oke, kita lanjut lagi. Untuk awal-awal, dia makainya ini, teman-teman. Tomb of Exorcism. Nah, ini, shield ini efeknya adalah ini. Menambah final magic damage bonus. Jadi, nanti damagenya akan lebih sakit lagi. Jadi, nanti dibandingkan antara 200 rod dengan 100 rod plus shield, maka kemungkinan damagenya akan lebih sakit untuk 100 rod plus shield. Karena dia bisa pakai ini. Tomb of Exorcism. Menambah final magic damage bonus. Teman-teman juga bisa pakai ini. Divine shield. Nah, di fan shield ini efeknya adalah final magic defense penetrasi. Nanti, teman-teman bisa seimbangkan antara final magic defense penetrasi dengan final magic damage bonus. Karena apa? Nanti, teman-teman bisa cek alasannya di part ke-1. Lalu, untuk PvP, yang paling bagus adalah ini, teman-teman. Strong shield 2. Nah, ini efeknya sangat bagus sekali, teman-teman. Selama dalam battle, di PvP ya. Semua negatif status, freeze, stone, slow, oleh semua team member, satu team, itu akan dihilangkan setiap 12 detik. Jadi, dalam waktu 12 detik, ketika ada team, party, yang mempunyai negatif efek, maka akan dihilangkan. Lalu, setelah 12 detik, ada 3 detik untuk imun negatif efek. Jadi, setelah 12 detik, 3 detiknya itu imun negatif efek. Nah, jadi efeknya sangat bagus sekali, teman-teman. Lalu, kita lanjut lagi di enchant-nya. Enchant di shield dengan enchant di senjata, itu dia memakai yang sama. Dia memakai enchant Geven, yaitu adalah di shield efeknya ada level 1-nya adalah final magic damage 1,2%. Dia pakai sudah level 10, kali 3, yaitu 36%. Jadi, kalau kita jumlahkan, enchant-nya di senjata dan di shield, itu menambahkan final magic damage bonus sebanyak 72% ditambah 36%. Itu 108%, itu sangat besar sekali, teman-teman. Jadi, itulah mengapa damage-nya dia bisa besar sekali, sampai 50 juta per skill. Lalu, kartunya sama, kartu hunting-nya sama, kartu PvP-nya sama. Nah, untuk versi biru dan putihnya, teman-teman bisa cek di part 1-nya ya. Lalu, mari kita bahas senjata yang bagus selain emas, dan shield yang bagus selain emas. Untuk senjata, itu ada selain emas, ada putih dan biru. Nah, putihnya teman-teman untuk awal-awal bisa pakai langsung level 25 ya. Nah, di level 25 ini ada efek set-nya. Efek set-nya adalah golden spike. Ini adalah reflect damage. Apakah ini bagus? Ya, untuk awal-awal lumayan bagus ya. Tetapi, sebagai perbandingan aja ya, nanti, base-nya ini sama semua, teman-teman. Base putih, base biru, base emas, itu hampir sama. Kita tidak lihat base-nya ya. Karena nanti putih ini bisa ditaikkan di tier terakhir. Dengan emas di tier terakhir, base-nya ini hampir sama, teman-teman. Paling cuma beda sedikit lah, beda-beda tipis. Yang berbeda adalah nanti di-refine-nya. Strengthening-nya ini sama, teman-teman. Efeknya sama. Yang berbeda adalah di-refine-nya. Nah, sebagai perbandingan, plus 12 putih, efek refine-nya ini sama dengan plus 6 emas. Jadi, untuk agrupen emas, teman-teman hanya butuh plus 6. Sedangkan untuk putih ini, untuk menyamai plus 6 emas, dia harus plus 12. Dan plus 12 adalah plus maksimum di game ini. Lalu, untuk birunya, jadi, urutannya ya, plus 12 putih sama dengan plus 9 biru, sama dengan plus 6 emas. Jadi, nanti kalau emasnya plus 12, ya efeknya sudah separuh ke atasnya, putih ya. Tetapi, yang berbeda juga adalah di efek set-nya. Contoh 25. Ini adalah efek golden spike. Lalu, atasnya lagi. Level 40. Efeknya adalah ini, Toast of the Sea. Nanti yang bagus, teman-teman, ada di level 80. Mari kita lihat. Ini, Corce Staff. Efeknya adalah Blood Summon. Ini bagus sekali, teman-teman. Setiap 5 detik, dia akan mensummon Dracula Blood. Dan Draculanya bisa meledak. Kalau meledak, dia memberikan 30% neutral damage. Baik physical maupun magical. Nah, ini kan kita tip magic ya. Jadi, dia memberikan 30% magic attack. Dan, kalau meledak, musuhnya itu akan terkena status vulnerable. Nah, musuh yang terkena status vulnerable, kalau dia kena damage, maka damage-nya akan bertambah 5 plus 1% upgrade level. Ini lumayan ya, teman-teman. Ini sudah 5%. Jadi, damage-nya bisa lebih sakit lagi 5%. Hampir sama dengan ini. Damage skill 10%. Nah, kan, bersama kan 10%? Tapi ini 5 plus 1% upgrade. Nah, jadi hampir-hampir sama antara putih dan emas. Tetapi nanti beda cuma di-refine-nya saja. Lalu lanjut birunya. Nah, biru, teman-teman. Biru itu awal-awal. Kita bisa pakai ini level 30. Biru dapatnya dari crafting. Yang membedakan adalah hanya di-refine-nya saja. Nanti base-nya ini, nanti biru kan naik-naik level ya. Biru dari level 30, bisa dinaikkan jadi level 40. Level 50. Level 60. Sampai level 90. Nah, nanti base-nya hampir sama. Strengthening-nya sama persis. Yang berbeda hanya refine-nya saja. Plus 12 biru, sama dengan persembilan emas. Dan yang berbeda adalah efeknya. Efeknya adalah ini. Ferocity, Payback, Giant Spin. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri efeknya. Lalu mari kita bahas scene. Shield di putih, itu hampir sama efeknya dengan emas. Jenis-jenisnya hampir sama. Mari kita lihat dia satu persatu. Nah, ini ada yang menambahkan ini. Final Physical Damage Reduction. Jadi, untuk lawan monster yang tipe pukul ya, dia akan mengurangi damage-nya. Lalu juga ada ini, Final Magic Damage Reduction. Ini untuk lawan monster, yang monsternya mengeluarkan skill. Nah, ini akan berkurang damage-nya. Lalu juga ada yang ini, Final Magic Damage Bonus. Nah, sama kan dengan ini? Final Magic Damage Bonus. Sama teman-teman, tapi nanti efeknya ini cuma separohnya ya. Jadi, ini plus 12 sama dengan plus 6 emas. Oke? Lalu juga ada ini, Final Physical Damage Bonus. Ini untuk tipe fisik ya. Lalu dia ini, ada yang Heast kan? Yang Heast juga ada. Mari kita lihat ya, Heast. Nah, ini Magical Attack persen. Nah, saya sarankan teman-teman tidak menambahkan Magical Attack persen. Alasannya mengapa? Teman-teman bisa lihat di part 1 ya. Nah, ini teman-teman di level 80. Ada yang menambahkan Final Vigor. Nah, jadi untuk Vigor, Heast atau Rapid itu sama ya. Satu translasi. Itu agak susahan mencarinya. Harus level 80 dulu, baru bisa memakai di shield. Maka dari itu, dia akan memakainya untuk awal-awal. Di talismannya pakai yang nambah Heast. Lanjut ke biru. Biru ini tidak ada yang menambahkan Heast. Kita lihat ya, biru itu menambahkannya apa saja? Nah, biru menambahkannya hanya Final Physical Damage Reduction. Atau Final Magical Damage Reduction. Ada juga yang Final Magic Damage Bonus. Ada juga yang Final Physical Damage Bonus. Kalau teman-teman mau pakai yang biru, bagus juga. Pakailah yang ini. Adventure Square Shield. Nah, ini kan nanti Final Magic Damage Bonus. Level 30 ya. Nanti di upgrade jadi level 40. Pokoknya cari yang Square Shield ya. Square Shield. Nah, ini 40 dengan samakan Final Magic Damage Bonus. Tapi kalau cari yang Heast, hanya ada di putih dan di emas. Oke, sampai di sini. Apakah teman-teman sudah paham senjatanya? Seperti ini. Ini adalah endgame-nya. Kita tinggal menyesuaikan. Kita mau pakai biru dulu boleh. Kita pakai putih dulu boleh. Tinggal kita sesuaikan. Sama seperti di list ini. Teman-teman maunya seperti apa. Lalu kita bahas di talisman, aksesoris kanan dan aksesoris kiri. Nah, dia pakai banyak teman-teman macamnya. Ada yang Final Heast. Untuk awal-awal dia pasti pakai Final Heast. Karena tidak ada lagi Heast di shield. Dia ala-al susah dapetnya. Lalu dia nanti pakai ini. Pn% Lalu dia juga pakai ini. Untuk pvp. Black Iron Beats 2. Mari kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Untuk awal-awal teman-teman, kita bisa mencari yang namanya ini. Viridian Pantompel. Ini adalah menambahkan final figure paling bagus di talisman. Ini ala-al harganya kemungkinan mahal ya. Cusat 1 juta diamondan. Nah, nanti tinggal seberapa banyak sultan yang memperebutkan item ini. Nah, nanti putihnya ada teman-teman. Saya bahas putihnya. Kalau belum bisa mendapatkan emasnya, kita bisa pakai yang putihnya terlebih dahulu. Lalu setelah nanti shieldnya itu sudah pakai yang haste. Nah, talismannya bisa ganti. Bisa ganti yang menambahkan magical pene. Nah, dia pakai ini. Final Magic Defense Penetrasi. Nah, ini yang lihat ya. Demon Horn Pendant. Ini sangat bagus sekali. Skillnya nanti tambah sakit lagi. Lalu untuk pvp. Dia pakai ini. Black Iron Beats. Nah, ini kan juga kan magic penetrasi. Sama teman-teman. Tetapi ini khusus untuk pvp. Dan ada setnya. Setnya set Hurricane. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kelebihannya ini apa. Nah, kita lanjut ke Enchant-nya. Enchant-nya dia pakai 2, teman-teman. Dia pakai 2. Untuk hunting, dia memakai yang Ghost Element 1%. Dia sudah level 10 pakai 3. Ghost Element bertambah 30%. Karena apa? Karena dia huntingnya pakai skill Ghost. Skill Ghost bisa sampai 50 juta damage-nya. Nah, jadi kalau Ghost Elementnya dinaikkan. Dia akan semakin sakit lagi. Tetapi kalau untuk pvp. Dia juga sama pakai Izul. Tetapi dia pakai win. Karena apa? Dia mainnya adalah Jupiter Thunder dan Lord of Vermillion. Nah, Jupiter Thunder dan Lord of Vermillion itu adalah elemen win. Elemen win 1%, level 10, kali 3, 30%. Jadi, teman-teman bisa pilih ya nanti. Kalau mau lawan monster, MVP. Nah, untuk yang sakit sekali. Itu skill-nya yang Ghost ya. Itu bisa sampai 50 juta per skill. Nah, ini Ghost. Tapi kalau untuk pvp. Dia kan namanya Stromgast. Membekukan musuh. Lalu dia memakai Jupiter Thunder atau Lord of Vermillion. Nah, ini dia pakai elemen win. Lalu kartunya, dia pakai 2 macam, teman-teman. Kalau pvp. Nah, dia pakai yang namanya Wound Tail Cut. Freeze Resistency 30%. Mengapa ya? Kok dia pakai Freeze Resistency 30%? Karena berbeda dengan skill wizard di Ragnarok sebelumnya. Nah, kalau skill wizard membekukan. Stromgast kan beku ya musuhnya. Kalau beku, dipukul kan pecah. Nah, sedangkan di game ini, kalau beku oleh karena Stromgast. Tidak pecah selama 3 detik. Jadi, walaupun dipukul dalam keadaan beku. Tetap tidak pecah. Tinggal menunggu mati saja. Nah, jadi skill wizard ini di dalam game ini. Sangat bagus sekali untuk debuff. Kalau musuhnya itu beku. Selama 3 detik. Tidak bisa pakai potion. Tinggal tunggu mati saja. Tidak bisa pukul. Hanya kayak stun gitu, teman-teman. Tetapi dia beku. Nah, jadi oleh karena itu. Dan yang immune freeze. Kartu immune freeze itu tidak ada, teman-teman. Yang ada hanya freeze resistensi 30%. Jadi, kalau pakai 3. Nah, talisman kan bisa ya. Talisman, aksesoris kanan, aksesoris kiri. Nah, ini kan sama ya. Wormtail card. Freeze resistensi, freeze resistensi. Nah, jadi bisa pakai 3. Nah, freeze resistensi berkurang menjadi 90%. Jadi, kita hanya chance 10% saja untuk bisa kena freeze. Lalu, untuk huntingnya, dia memakai kraken card, kraken card, eclipse card. Dia memakai final magic damage, final magic damage, dan final magic penetrasi 12%. Untuk kenapa ini? Nah, alasannya adalah untuk persetaraan perkalian. Jadi, nanti teman-teman lihat di part 1 ya. Sudah saya jelaskan contohnya. Mengapa kok harus pakai final magic damage, final magic damage, dan disetarakan dengan final magic damage penetrasi. Nah, ini kan emasnya ya. Teman-teman bisa cari untuk birunya. Untuk sekedar informasi, wormtail ini bukan emas ya. Wormtail ini hanya biru. Tetapi, sangat bagus sekali efeknya. Nanti kalau emasnya, ada birunya. Birunya itu bertambah efek 6%. Nanti teman-teman cara ceknya ada di video part ke-1. Kita lanjut aksesorisnya. Aksesoris kanan, aksesoris kiri. Dia pakai emas in percent, dan feather pin 2 untuk PVP. Mari kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, ini teman-teman. Untuk aksesorisnya ini, hampir-hampir sama dengan di part ke-1. Dia pakai in percent, intelligent percent. Nah, nanti dia men-stack in-nya. Kalau bisa in sampai 3.000, in sampai 4.000, maka damage-nya akan lebih sakit lagi. Nah, lalu untuk PVP, dia pakai ini, feather pin 2. Efeknya adalah, nah, sama kan, magic attack percent. Tambah magic attack percent, tambah sakit lagi. Dan final magic damage bonus percent untuk PVP khusus. Dan yang dia kejar adalah ininya, efek hurikannya ini. Nah, efek hurikannya ini apa ya? Kok bagus sekali ya, menurut dia ya? Nah, efeknya adalah, di dalam PVP, ketika mengeluarkan skill, maka akan menambahkan 2.5% PVP final damage bonus, dan PVP final magic damage bonus. dapat di-stack sebanyak 4 kali selama 6 detik. Jadi, 2.5x4 itu 10%. Jadi, damage-nya itu bertambah lah sakit 10%, khusus untuk PVP. Nah, jadi ini teman-teman, ini bagus sekali untuk PVP ya. Jadi, damage-nya dia lebih sakit lagi. Lalu, kita bahas enchant-nya. Enchant-nya sama. Dia pakai isult untuk Han, untuk Ghost. Lalu, untuk PVP, dia pakai Win. Jadi, teman-teman bisa stack di Ghost untuk hunting. Itu sakit sekali skill-nya. Kalau untuk PVP, teman-teman bisa pakai Win. Sama juga kanan dan kirinya. Jadi, teman-teman bisa lihat ya, ini berapa Ghost elemennya. Dia menambah ini, 30%, 30%, 30%, 30%, 90% Ghost damage. Tambah senjatanya. Nah, senjatanya ini berarti Ghost 15% x 2, 30%, jadi sudah 120%. Tambah lagi di sini, 15%, 135% Ghost damage. Jadi, Ghost-nya sakit sekali. Atau Win juga. Win-nya nanti bisa 135% Win damage. Oke, untuk kartunya hampir sama juga dengan tadi, teman-teman. Nah, ini untuk emasnya ya. Kalau untuk putihnya, tinggal teman-teman cari. Caranya ada di part ke-1. Lalu, kita bahas aksesoris kanan, aksesoris kiri, dan talisman biru atau putihnya ya. Sebaiknya pakai apa terlebih dahulu? Mari kita lihat. Nah, untuk di talisman, kelemahan One Rod plus Shield itu kan haste-nya kurang ya. Senjatanya tidak menambahkan haste. Maka dia harus memakai yang namanya ini. Talisman putih level 25. Menambahkan final vigor persen. Nanti ini, dengan final haste, haste dan vigor sama ya. Dengan yang emas, itu sama teman-teman. Cuma ini harus plus 12 efeknya. Sama dengan emas, itu cuma plus 6. Jadi, ini plus 12. Emasnya cukup hanya plus 6. Kalau emasnya plus 12. Ya, ini nanti plus 12 ya ketinggalan separuh efeknya, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu talisman yang menambahkan final vigor. Lalu, emasnya kan dia pakai yang magic bene persen. Mari kita lihat, apakah putihnya ada yang magic bene persen. Nah, ternyata ada teman-teman di level 50, final magic defense penetrasi persen. Nanti efeknya sama nggak? Sama. Tapi ini harus plus 12 ya. Emasnya cukup cuma plus 6 saja. Nanti cuma bedanya di defend-nya saja. Nah, teman-teman juga bisa pakai yang ini, level 60. Final magic damage bonus. Nah, nanti teman-teman tinggal setarakan aja antara damage bonusnya dan penetrasinya. Tinggal dia seimbangkan. Nanti kalau seimbang, maka damage-nya akan lebih tinggi lagi. Lalu untuk talisman biru, talisman biru tuh hanya menambahkan basic status saja. Jadi, jarang sekali saya lihat orang pakai talisman biru. Sultan-sultan lebih suka pakai talisman emas. Tetapi talisman emas, efek bawahnya itu adalah hanya di putih. Tidak ada di biru. Nanti yang bisa pakai biru adalah untuk aksesorisnya. Mari kita lihat aksesorisnya. Nah, ini teman-teman. Aksesorisnya kan ini ya, emas in persen. Nah, in persen yang basic status itu adanya di biru. Di putih tidak ada. Mari kita lihat aksesoris birunya terlebih dahulu. Ini, adventure earring. Sama kan? Increase in persen. Nanti ini sama, teman-teman, dengan emasnya. Tetapi ini harus plus 12. Emasnya itu cukup plus 9 saja. Jadi, nanti kalau emasnya plus 12. Ya, ini efeknya berkurang 25%-nya saja. Oke? Teman-teman bisa pakai biru terlebih dahulu. In persen. Nah, tetapi untuk awal-awal sekali, ini juga ada yang menambahkan final haste persen di aksesoris. Apakah ini bagus? Ya, bagus untuk awal-awal. Tetapi nanti kalau seumpama figure kita, haste kita sudah tinggi, Nah, kita lebih baik menaikkan damage kan? Kita jangan stuck hanya di figure. Kita harus menaikkan damage kita. Nanti awal-awal ini pakai 2, lalu nanti bisa diganti. Lalu kita bisa ganti di aksesoris level 40. Ini kan? Final Magic Defense Penetrasi. Persen. Ini juga bagus. Lalu kita bisa ganti lagi di atasnya. Untuk level 60 juga ada. Final Magic Damage Bonus. Ini juga bagus, tinggal disetarakan aja antara Penetrasi dengan Final Magic Damage Bonus. Lalu di level 80 juga ada ini. Final Figure Persen. Tetapi saya sangat tidak yakin ya. Nanti teman-teman sudah level 80, biasanya figure-nya sudah tinggi. Jadi kita lebih baik pakai aksesorisnya. Itu pakai yang biru. Supaya apa? Intelijen kita bisa besar sekali. Entah 1.000, entah 2.000, entah 3.000, sultan bisa 4.000, bahkan 5.000 bisa nggak bisa. Asalkan pakai ini, Intelijen Persen. Jadi persenannya akan lebih besar lagi. Kalau basis status kita lebih tinggi. Nah, apakah teman-teman sudah paham tentang ini talisman aksesoris kanan dan aksesoris kiri? Itu untuk emas, biru, dan putihnya. Kalau belum bisa emas, pakai biru dulu. Kalau biru tidak ada efeknya, ya diputih. Nah, tetapi kalau untuk kartunya ada, teman-teman. Kalau tidak bisa emas, ya pakai biru dulu. Cara carinya ada di part ke-1 ya. Kartu warna birunya apa, di part ke-1 sudah ada. Lalu kita lanjut di baju-baju. Baju Manteau Sepatu. Dia pakai apa? Dia pakai dua macam, teman-teman. PvP Set dan Odin Set. Mari kita lihat seperti apa. Nah, untuk di baju, kita punya pilihannya tiga, teman-teman. Valkyrie, Odin, dan PvP. Untuk ungunya, ya. Nah, mengapa kok dia tidak beli Valkyrie? Dari awal sampai akhir. Dia cuma belinya ini. Odin Glory dan PvP Set. Karena untuk hunting, itu lebih bagus pakai Odin Set. Karena apa? Efeknya adalah ini. Dia menambahkan final damage increase 2,5%. Jadi ini bukan hanya untuk tipe physical ya. Tipe magical juga menambahkan damage-nya. Sedangkan Valkyrie itu kebalikannya, teman-teman. Valkyrie adalah menambahkan final damage resistensi 5%. Jadi, teman-teman bisa berpikir. Dari pada teman-teman bikin Valkyrie atau beli Valkyrie, apakah tidak lebih baik kita bikin atau beli Odin? Sama-sama loh, teman-teman bikinnya. Sama-sama materialnya kita juga keluarkan. Nah, untuk PvP dibandingkan Valkyrie, ini jauh lebih bagus, teman-teman. Efeknya kita lihat ya. Ketika hampir mati. Jadi dia ini hampir mati. Mau dipukul kan mati ya harusnya. Tetapi tidak mati. Tetapi langsung merecover 25% maksimum HP. Dan menaikkan kecepatan jalan sebanyak 20% selama 10 detik. Efek ini berlaku setiap 120 detik. Jadi, tidak bisa mati, teman-teman. Jadi, dia mau mati, dipukul mati ya. Tapi tidak mati. Tapi recover HP-nya 25%. Lalu movement speed-nya bertambah 20%. Langsung dia lari. Tabur. Tabur, dia tunggu 2 menit. 120 detik kan 2 menit ya. 2 menit lagi, dia mau mati, Bisa kabur lagi. Jadi, tidak bisa mati, teman-teman. Asalkan lari-lari ya. Oke, itulah alasan mengapa PVP set murpi rope ini Lebih bagus dibandingkan Valkyrie set. Dan alasan kenapa pilih glory. Karena damage-nya bertambah. Skill-nya bertambah. Sedangkan Valkyrie ini Cuma untuk pertahanan saja. Oke, teman-teman sudah punya gambaran. Mau pakai Valkyrie. Atau Ordin atau PVP. Nah, kalau Sultan ini dia pakainya Ordin dan PVP ya. Kalau dia lagi hunting ya pakai Ordin. Kalau dia lagi PVP ya pakai PVP set. Cara dapatnya bagaimana? Ordin ini dari E.T. and the tower. Kalau murpi ini dari gold donasi. Lalu untuk enchant. Enchant paling bagus untuk armor. Itu adalah di Payon. Intelligent plus 5. Basic status. Untuk apa? Karena aksesorisnya tadi kan persen-persen ya. Nah, kalau ini sudah berapa nih? Intelligent plus 5 level 10 kali 3. Itu Intelligent plus 150. Plus 150. Plus 150. Ini sudah berapa? Sudah. Ini sudah 450. Nah, 450 ini kalau di-persenkan. Kalau persenannya 100% ya. Itu tambah 450. Itu sudah 900 Intelligent-nya. Sudah hampir 1K Intelligent-nya. Belum lagi dari levelnya dia. Levelnya juga akan menambahkan Intelligent ya. Jadi statusnya yang dia naikkan adalah Intelligent. Full. Full Intelligent. Nanti sisanya bisa ke Fit atau ke Dex. Kalau dia kurang figur. Lalu kita bahas kartunya. Kartunya dipakai Strove Card. Dracula Card. Jadi dia menaikkan yang maksimum HP. Maksimum HP. Lalu dia untuk sepatunya. Dia punya 2. Antara Moonlight Flower Card. Max HP 30%. 25% Movement Speed. Ini untuk Hunting. Dan untuk VP. Dia pakai yang ini. Permanent Endure. Max HP. Minus 25%. Tetapi dia permanent Endure. Endure ini untuk apa? Untuk kabur teman-teman. Kalau dia sudah mau mati kan. Tidak jadi mati. Nah, tidak jadi mati kan bertambah lagi 25%. Kalau teman-teman tidak pakai Endure. Dipukul itu. Dia akan jalannya tersendat-sendat. Sedangkan kalau permanent Endure. Jelannya akan lancar selalu lancar. Jadi dia bisa kabur. Tunggu 120 detik. Dia bisa pukul lagi. Nah, kalau dia mau mati. Dia bisa kembali lagi HP-nya 29%. Nah, itulah bagusnya efek MVP set. Oke, kita bahas biru dan putihnya ya. Kalau armor biru dan putihnya. Itu kita sesuaikan dengan set. Nanti teman-teman. Base-nya ini sama semua. Strengthening-nya sama semua. Hanya berbeda di refinement-nya saja. Nah, jadi sebagai perbandingan. Ini plus 12. Putih plus 12. Itu sama dengan biru plus 9. Sama dengan emas plus 6. Atau kalau di armor itu ungu. Ungu nanti plus 6-nya sama. Nah, yang kita cari kalau putih. Itu adalah set-nya. Kalau golden spike. Bagi wizard ya kurang bagus. Nah, ini cuma reflect damage ya. Yang paling bagus adalah di 80. Nah, rider suite. Rider suite apa? Kita cari blood summon-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau birunya, ya kita sesuaikan saja dengan level-nya. Nah, level 30 kita naikkan ke level 40. Nah, biru ini kan tidak bisa naik tier. Hanya bisa naik level. Dari 30 ke 40 ke 50 sampai ke level 90. Nanti base-nya sama. Tinggal yang berbeda. Hanya refine-nya. Dan set-nya. Nanti set-nya, teman-teman bisa baca sendiri. Efeknya sama nanti. Net level sama. Cuma nanti bertambah persenernya saja. Oke, apakah di sini teman-teman sudah paham untuk bajunya? Kalau untuk kartunya, tidak bisa emas. Birunya ada, nggak ada birunya. Nanti efek biru dan emas. Efeknya sama. Hanya beda persenernya saja. Nanti cara carinya ada di video part ke-1. Teman-teman bisa tonton terlebih dahulu part ke-1-nya ya. Lalu untuk kepala. Kartu di kepala itu bisa memakai 3 slot. Dia memiliki 2 set. Set PvP dan set hunting. Kalau set hunting, dia pakai ini. Add Gakart, Final Magic Damage 12%. Dan Mistress Card, Final Magic Penit 12%. Yang ini pakai 2. Yang Mistress pakai 1. Selalu dia seimbangkan antara Magic Damage dengan Final Magic Damage Penetrasi. Selalu diseimbangkan. Alasannya kenapa? Nanti di part 1 ya teman-teman cari alasannya kenapa. Nah ini kan emasnya. Cari birunya bisa nggak? Bisa. Cari birunya itu 6%. Ini 6%, ini 6%. Cara cari birunya ada di part nomor 1. Lalu untuk PvP, dia pakai ini. Yang paling bagus adalah Ork Hero Card. Immune Stone. Yang paling menyebalkan di PvP itu adalah kalau kita kena stun. Kena stun tidak bisa pakai potion. Tinggal alamat nanti. Nah cara imun stun ya ini pakai Ork Hero Card. Atau nanti di aksesoris juga ada. Nah ini kan freeze resistensi. Kita bisa pakai ganti OBA One Card. Teman-teman nanti cari. Itu adalah stun resistensi 30%. Teman-teman pakai 3 itu adalah stun resistensi 90%. Jadi kemungkinan terkena stun akan kecil sekali. Tetapi kalau teman-teman pakai OBA One Card, kena freeze-nya wizard, ya juga alamat mati. Jadi teman-teman bagaimana ya harus pintar-pintar mainnya. Kalau bisa sih paling enak ya pakai ini. Ork Hero Card ya. Immune Stone. Nah jadi agar aksesorisnya kita, kita bisa freeze resistensi. Karena kartu yang immune freeze, itu saya cari belum ada ya. Nanti kalau teman-teman punya tahu yang immune freeze kartunya apa, teman-teman bisa taruh di kolom komentar. Lalu untuk PvP-nya, dia pakai ini. Year Beast Card. Final Magic Damage PvP. 7,5%. Nightmare Card. Recover 5% maksimum HP tiap 5 detik. Nah jadi, recover 5% maksimum HP 5 detik. Ini bagus teman-teman. Ini adalah potion gratis ya. Jadi tiap 5 detik, dia merecover 5% HP. Jadi kalau sudah jalan 10 detik, ya 10%. Jadi jalan 100 detik, 100% lagi kembali HP-nya penuh. Nah jadi teman-teman, kalau dia bisa lari-lari ya. Lari-lari, menghindari attack, HP-nya penuh lagi. Oke sampai di sini, apakah teman-teman sudah paham cara build-nya? Nah supaya lebih paham teman-teman, sebaiknya menonton part ke-1 ya. Agar teman-teman bisa memahami apa yang saya maksudkan di sini. Karena di part 1-nya sudah saya jelaskan panjang dan lebar. Maka di bagian ini, saya jelaskan secara singkatnya saja. Nah ini teman-teman, kita lihat dia waktu melawan monster. Nah ini teman-teman, ini berapa ini? 1 juta, 700 ribu, ini 28 juta. Yang 1 juta tadi itu bukan elemen ghost ya. Yang sakit sekali ini baru elemen ghost-nya. Nah ini nanti kalau di hunting kan dia pakai berbagai macam skill ya. Ada yang damage-nya nggak serapa sakit, tapi yang paling sakit sekali nanti itu elemen ghost-nya. Dia menaikkan full elemen ghost. Ini 28 juta, 1 juta, ini 700 ribu, 28 juta. Nanti huntingnya, dia ini sangat cepat sekali, karena skill-nya itu area. Dan sekali skill area, langsung monster-nya mati 3. Langsung mati 3. Langsung mati 3. Jadi hunting yang paling cepat, salah satunya ya, selain hunter, itu juga adalah wizard. Oke apakah teman-teman sampai di sini sudah paham? Kalau masih ada pertanyaan, langsung saja taruh di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video yang saya berikutnya. Saya Bejo, bye-bye.